Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa Wa al-kalluma wa ta'lim Wa al-naf'a wa l-intifaa wa al-mudha karata wa tazkir Wa al-ifadata wa al-istifada Di pertemuan kemarin Sudah menjelaskan tentang Mukaddimah Saya ulangi sedikit Di akhir Mukaddimah kemarin Disebutkan Fahadha Mukhtasurun Ini adalah ringkasan La Buddha harus Likulli bagi muslimin Setiap orang Islam Min ma'rifatihi Dari mengetahuinya Setiap orang Islam Harus mengetahui Daripada ringkasan ini Aum ma'rifati Mislihi atau Mengetahui yang semisal Dengan Mukhtasur ini ringkasan ini Faya ta'ayanul ihtimam Maka harus Benar-benar Perhatian Mementingkan Dengan Mukhtasur ini Atau semisalnya Wa'isha atuhu Dan menyebarkannya Jadi benar-benar Kita harus fokus Di dalam Memahami Mengetahui Kandungan Daripada kitab Mukaddimatul Hadramiyah Atau semisalnya Mari kita mulai Pelajaran ini Dengan benar-benar Fokus Sehingga Kita pulang Benar-benar Membawa Kemanfaatan Bisa Mengetahui Untuk diri kita Dan mengajarkan Kepada keluarga kita Minimal Dan Masyarakat Yang ada di lingkungan kita Pada umumnya Bismillahirrahmanirrahim Kitab ut-taharo Kitab ut-taharo Mungkin Sebagian kitab Menyebutkan Bab ut-taharo Nah Di sebagian kitab Disebutkan dengan Bab ut-taharo Sama Kitab Mukaddimatul Hadramiyahnya Cuman Disebutkan Di awalnya Bukan kita But-taharo Tapi Bab ut-taharo Cetakan Darul Minhaj Kita but-taharo Ya Bab ut-taharo Disebutkan dengan Bab ut-taharo Lebih tepat Memang disebut Dengan Bab ut-taharo Karena Kalau Dikatakan Kitab Itu masuk Semuanya Kita Boleh ibadah Kita Menerangkan Tentang ibadah Babnya Adalah Bab ut-taharo Bab dalam Bersuci At-taharo Bersuci Ini akan Ini akan membahas Tentang Perantaranya Bersuci Tujuan Bersuci Dan Hukum-hukum Bersuci Serta Apapun Yang berhubungan Dengan Perantara Tujuan Dan Hukum-hukum Yang ada Kitab Kitab itu Secara bahasa Adalah Adhamu Waljam'u Ngumpulkan Ngumpulkan Itu namanya Kitab Kalau bahasa kita Ya nulis Yang itu Kalau orang nulis Itu Ngumpulkan Dari huruf Ke huruf Sampai menjadi Kata Kata Demi kata Sampai menjadi Kalimat Karena itu Dikatakan Dengan Kitab Bab Karena kita Dikitab Di Apa Cetakan Yang lain Disebutkan Dengan Bab ut-taharo Bab Adalah Al-manfat Tempat Untuk Tembus Dari Satu Ruangan Ke ruangan Yang lainnya Itu namanya Bab Pintu Kalau bahasa kita Itu secara Bahasa Secara Urfan Pengertian Yang Digunakan Oleh Orang-orang Yang Menggunakan Mengarang Kitab Itu Nama Kitab Adalah Nama Sama Ya Antara Kitab Dengan Bab Sama Nama Untuk Jumlah Untuk Global Yang Dikhususkan Di Dalam Menunjukkan Ilmu Perbedaannya Kitab Dengan Bab Itu Kitab Lebih Luas Lebih Banyak Cakupannya Kalau Bab Lebih Sedikit Karena Itu Bab Kitab Kitab Itu Terkandung Di Dalamnya Ada Bab Ada Nanti Fasel Ada Faro Ada Mas Allah Kalau Bab Itu Di Bawahnya Di Dalam Bab Terkandung Fasel Terkandung Fara Terkandung Masalah Mudahnya Seperti Ini Kalau Kita Melihat Kitab Hya'ul Middin Itu Ada Pembagian Empat Pembagian Ada Rub'ul Muhlikat Ada Rub'ul Munjiat Ada Rub'ul Rub'ul Ibadat Ada Rub'ul Adat Rub'ul Ibadah Rub'ul Adah Rub'ul Muhlikat Dan Rub'ul Munjiat Ada Empat Pembahasan Lah Kita Membahas Pertama Itu Kitabul Ibadah Kitab Ibadah Di Dalam Kitab Ibadah Terdapat Di Dalamnya Ada Bab Ada Mas Allah Ada Fasel Seperti Itu Juga Di Dalam Kitab Ini Karena Itu Lebih Pas Ini Disebut Dengan Bab Tohar Karena Kitab Namanya Kitab Ibadah Di Salam Ada Bab Tohar Ada Nanti Bab Sholat Ada Bab Zakat Ada Bab Puasa Ada Bab Haji Di Dalam Bab Itu Nanti Ada Disebutkan Faselun 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 Itu Masuk Di Dalam Bab Di Dalam Fasel Nanti Biasanya Ada Farun Atau Mas Alatun Atau Tidak Disebutkan Tapi Itu Cabangnya Atau Mas Allah Jadi Kitab Itu Lebih Lengkap Daripada Bab Kalau Ibaratnya Itu Ini Kitab Kalau Bab Kita Prateli Kita Butoh Haro Sampai Sholat Kita Prateli Itu Namanya Bab Jadi Bab Itu Lebih Sempit Daripada Kitab Di Dalam Kitab Terdapat Bab Di Dalam Bab Terdapat Mas Allah Cabang Dan Fasel Kemudian Dibaca Apa Bab Butohar Atau Kitab Butohar Atau Dibaca Bab Toh Atau Kitab Toh Ini Kalau Kita Belajar Nah Disini Bisa Dibaca Kitab Butohar Bisa Dibaca Kitab Toh Bisa Dibaca Bab Toh Bisa Dibaca Kitab Toh Bisa Didomah Bisa Difad Fatha Kalau Didomah Itu Bisa Menjadi Muktada Bisa Menjadi Muktada Lah Muktada Itu Gandengannya Khobar Muktada Gandengannya Khobar Kita Butohar Itu Dibuang Khobar Yang Dibuang Adalah Kalimat Hadha Kita Butohar Hadha Atau Bab Toh Hadha Atau Dibalik Jadi Khobar Hadha Kita Butohar Atau Hadha Bab Toh Har Bisa Menjadi Bab Toh Har Atau Kitab Toh Har Dengan Fatha Apa Menghilangkan Fail Menghilangkan Fiil Kata Kerja Bisa Akro Atau Katab Kitab Toh Har Atau Bab Toh Har Atau Bisa Juga Khud Kitab Toh Har Ambil Lah Ini Jadi Seakan Akan Pengarang Mengatakan Ambil Ini Bab Tohara Atau Kitabat Bab Tohara Atau Kitabat Tohara Hanya Cara Bacaan Aja Tidak Mengganggu Makna At Tohara Tohara Itu Bisa Dibaca Dengan Tohara Bisa Dibaca Dengan Tohara Tapi Maknanya Beda Beda Kalau Tuhara Toknya Didoma Tuhara Itu Adalah Sisa Air Yang Digunakan Untuk Bersuci Sisanya Adalah At Tuhara Kita Wudu Air Sisanya Adalah Tuhara Kalau Kita Nanti Baca Dibab Air Khususnya Kalau Kita Mempelajari Hadis Itu Ada Wudu Ada Wadu Kalau Wudu Itu Pekerjaannya Kalau Wadu Air Yang Digunakan Untuk Wudu Sama Dengan Ini Kalau Tohara Itu Perbuatannya Kalau Tuhara Air Sisanya Yang Digunakan Untuk Tohara Tohara Itu Memiliki Sebagaimana Tadi Disebutkan Wasail Perantara Jadi Ibaratnya Itu Alatnya Alat Untuk Tohara Alat Untuk Tohara Apa Air Kemudian Debu Air Untuk Wudu Mandi Juga Untuk Bisa Mencucikan Najis Debu Untuk Tayam Mom Dan Untuk Mencucikan Najis Batu Untuk Digunakan Istinjak Dan Adabir Dabir Itu Alat Yang Digunakan Untuk Menyamak Kulit Bangkai Kulit Bangkai Kalau Mau Digunakan Ada Wasail Wasail Perantara Untuk Mendapatkan Perantara Jadi Alat Untuk Mendapatkan Alat Yaitu Ada Dua Ada Yang Pertama Ijtihad Usaha Yang Kedua Wadah Ada Air Gak ada Wadahnya Bagaimana Kita Bawa Airnya Misal Ini Misal Kalau Zaman Dulu Kan Kalau Mau Mandi Wudu Ngangsu Disi Alat Yang Kita Gunakan Untuk Ngangsu Itu Itu Adalah Perantara Untuk Mendapatkan Alatnya Bersuci Begitu Juga Hal-hal Yang Lainnya Tujuannya Toharo Tujuannya Ada Empat Yang Pertama Wudu Kamu Mau Toharo Toharo Apa Wudu Wudu Itu Toharo Mandi Tentunya Mandi Disini Adalah Mandi Yang Wajib Atau Mandi Yang Sunnah Kalau Bukan Mandi Wajib Bukan Mandi Sunnah Tidak Dikatakan Toharo Yang Ketiga Tayammum Ketika Tidak Ada Air Atau Tidak Boleh Menggunakan Air Yang Keempat Menghilangkan Najis Yang Keempat Adalah Menghilangkan Najis Ada Najis Dihilangkan Ini Khusus Untuk Umat Nabi Muhammad Ketika Najis Itu Dipakaian Bisa Disucikan Dengan Air Tapi Kalau Di Umat Terdahulu Tidak Bisa Disucikan Dengan Air Bagaimana Dipotong Karena Itu Bajunya Orang Dulu Tembel Tembelan Kenapa Najis Dipotong Ditembel Najis Dipotong Ditembel Kalau Umat Nabi Muhammad Tidak Najis Bisa Disucikan Apapun Najisnya Bagaimana Bentuk Najisnya Toharo Itu Secara Bahasa Anna Zafah Wal Khulus Minad Dan Sil Khisi Wal Makna wi Toharo Itu Dalam Bahasa Diartikan Membersihkan Atau Bersih Dan Murni Dari Kotoran Kotoran Yang Nyata Kotoran Yang Nyata Itu Seperti Apa Mukhot Ingus Kita Ini Flu Kita Buang Ingus Kita Kita Membuang Ingus Kemudian Bersih Itu Adalah Namanya Toharo Itu Adalah Toharo Begitu Juga Bersih Atau Murni Dari Kotoran Yang Maknawi Apa Kotoran Maknawi Penyakit Hati Iri Dengki Sombong Kemudian Apa Bangga Diri Dan Yang Lain Sebagainya Nah Ini Juga Kalau Kita Bersihkan Itu Namanya Toharo Kita Punya Dengki Kita Hilangkan Dengki Kita Kita Punya Iri Kita Buang Iri Kita Itu Namanya Toharo Karena Itu Diajarkan Doa Untuk Apa Cebok Membasuh Kemaluan Ketika Kita Kencing Atau Buang Air Doa Dari Nabi Allahumma Tohir Kalbi Minan Nifak Ya Allah Sucikan Kata-katanya Adalah Tohir Toharo Yutoh Hiru Mensucikan Tohir Galbi Sucikan Hatiku Dari Nifak Bukan Dari Kotoran Bukan Dari Najis Dari Penyakit Nifak Munafik Wahas Zinfarji Minalfawahish Dan Jagalah Kemaluanku Daripada Perbuatan Perbuatan Keci Itu Secara Bahasa Jadi Toharo Bersuci Secara Bahasa Adalah Bersih Dan Murni Dari Kotoran Kotoran Yang Nyata Seperti Ingus Kencing Dan Semisalnya Pokoknya Kotoran Dan Secara Maknawi Dan Bersih Murni Dari Kotoran Secara Maknawi Yaitu Penyakit Penyakit Hati Secara Syariat Ada Beberapa Ulama Memberikan Definisi Ada Beberapa Ulama Memberikan Definisi Seperti Disini Disebutkan Tutlaq Alal Fi'lilladzi Huat Tathir Wa Alal Ashar Al Mutarattab Ala Dhalikat Tathir Toharo Itu Dimutlakan Diartikan Dengan Perbuatan Untuk Mensucikan Jadi Toharo itu Perbuatan Untuk Mensucikan Perbuatannya Itu Dinamakan Toharo Apa Perbuatannya Wudu Berarti Mensucikan Daripada Hadas Mandi Mensucikan Juga Dari Hadas Tayammum Mensucikan Juga Dari Hadas Dan Menghilangkan Najis Mensucikan Dari Najis Perbuatannya Kita bersihkan Kita Sucikan Ini namanya Adalah Toharo Perbuatannya Jadi Bisa Diartikan Perbuatannya Itu Toharo Juga Toharo Itu Bisa Diartikan Dimutlakan Hasil Yang Timbul Dari Perbuatan Hasil Yang Timbul Dari Perbuatan Kita Wudu Tadi Sebutkan Wudu Itu Adalah Toharo Hasilnya Apa Ketika Kita Wudu Hadas Kita Terang Terangkat Hasil Terangkat Ini Kita Dikatakan Toharo Kita Dalam Keadaan Suci Kita Dikatakan Suci Hasilnya Ini Diartikan Dengan Apa Namanya Toharo Karena Itu Disini Disebutkan Al Mutaratab Ala Zalika Tadhir Alladhi Huwa Zawalul Man'i An Nasyi Anil Hadath Wal-Khabath Toharo Itu Diartikan Hasilnya Yang Mana Hasilnya Itu Hilang Pencegah Yang Timbul Dari Hadath Dan Najis Kita Mau Sholat Ada Halangan Apa Halangannya Halangannya Kita Tidak Punya Wudu Berarti Kita Punya Hadath Ketika Kita Wudu Hasil Wudu Itu Hadath Kita Terangkat Sehingga Hilang Dari Kita Pencegah Yang Membuat Gagalnya Kita Sah Di Dalam Sholat Ini Pengertian Toharo Lah Kenapa Kok Yang Dibahas Itu Toharo Dulu Karena Kita Tidak Mungkin Bisa Sholat Kecuali Dengan Toharo Rasul Sallallahu Bersabda Miftahu Sholati At Tuhur Kuncinya Sholat Adalah Toharo Lah Dari Pengertian Yang Tadi Disebutkan Itu Bisa Memberikan Dua Makna Juga Makna Yang Pertama Yang Mana Itu Perbuatan Toharo Itu Adalah Perbuatan Yang Mana Bolehnya Sesuatu Tergantung Padanya Jadi Bolehnya Sesuatu Tergantung Padanya Itu Perbuatan Itu Dinamakan Toharo Walaupun Bolehnya Itu Dari Sebagian Dari Sebagian Sisi Tidak Secara Keseluruhan Hanya Sebagian Awthawabun Mujarot Atau Perbuatan Itu Hanya Sekedar Menghasilkan Pahala Itu Tetap Dikatakan Boharo Ini Maksudnya Ketika Kita Wudu Maka Otomatis Semua Hal Yang Dilarang Untuk Orang Yang Punya Hadas Boleh Ketika Kita Wudu Semua Hal Yang Dilarang Untuk Orang Yang Punya Hadas Itu Langsung Boleh Nyentuh Al-Quran Sholat Tawaf Dan Semisalnya Otomatis Langsung Boleh Ketika Kita Wudu Ada Pun Ketika Kita Tayammum Sebagian Sebagian Saja Yang Boleh Yang Lain Enggak Enggak Boleh Contohnya Apa Ketika Kita Tayammum Kita Sholat Fardu Boleh Berapa Kali Sholat Fardu Hanya Sekali Kalau Udu Perkali Kali Boleh Tapi Kalau Tayammum Hanya Sekali Lah Ini Hanya Dibolehkan Sebagian Bolehnya Hanya Sebagian Tetap Walaupun Hanya Boleh Sebagian Itu Dinamakan Toharroh Jadi Tayammum Juga Dinamakan Toharroh Atau Sekedar Mendapatkan Pahala Seperti Apa Kita Wudhu Itu Kan Sunnah Membasu Kedua Ketiga Sunnah Apakah Itu Mengangkat Hadas Enggak Enggak Mengangkat Hadas Tapi Kita Dapat Pahala Karena Itu Yang Dianjurkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lah Walaupun Itu Tidak Mengangkat Hadas Tetap Dikatakan Toharroh Karena Perbuatan Itu Bisa Menghasilkan Pahala Yang Mana Menyerupai Dengan Perbuatan Yang Mengangkat Hadas Yang Kedua Yaitu Seperti Penjelasan Sebelumnya Tadi Disebutkan Hasil Yang Timbul Daripada Perbuatan Tersebut Yaitu Hilangnya Pencegah Untuk Sesuatu Yang Dilarang Tadinya Al-Imamun Nawawi Memiliki Pengertian Ya Sebetulnya Kurang Lebih Cuma Mungkin Lebih Mudah Yang Dijelaskan Oleh Imam Nawawi Daripada Yang Tadi Disebutkan Di Dalam Penjelasan Apa Yang Dikatakan Oleh Imam Nawawi Toharroh Itu Adalah Mengangkat Hadas Baik Hadas Kecil Maupun Hadas Besar Pokoknya Kita Mengangkat Hadas Itu Adalah Toharroh Buduk Dan Mandi Atau Iza Latun Najis Menghilangkan Najis Baik Yang Mugholadho Mukhoffafah Atau Mutawasito Ketika Kita Menghilangkan Najis Itu Namanya Toha Toharroh Aufi Makna Huma Atau Di Dalam Arti Mengangkat Hadas Atau Arti Menghilangkan Najis Arti Mengangkat Hadas Atau Arti Mengangkat Najis Apa Arti Mengangkat Hadas Tayamum Orang Tayamum Itu Hadasnya Tidak Terangkat Hadasnya Tidak Terangkat Karena Itu Niatnya Nawaitu Tayamuma Listibaha Harus Ada Kata-kata Istibaha Begitu Begitu Juga Wuduhnya Orang Yang Apa Beseren Itu Juga Tidak Mengangkat Hadas Tapi Dalam Arti Mengangkat Hadas Perbuatannya Mengangkat Hadas Tapi Hadasnya Tidak Bisa Terangkat Atau Di Dalam Makna Arti Menghilangkan Najis Najisnya Tidak Hilang Tapi Seperti Menghilangkan Najis Apa Itu Beristinjak Dengan Batu Atau Tisu Apakah Najisnya Hilang Enggak Najisnya Tetap Ada Tapi Dalam Arti Menghilangkan Najis Karena Itu Orang Yang Istinjak Dengan Batu Atau Dengan Tisu Itu Kalau Syaratnya Terpenuhi Boleh Dia Sholat Lu Ada Najisnya Iya Walaupun Ada Najisnya Bahkan Boleh Jadi Imam Jadi Iman Boleh Kenapa Dia Dianggap Toharo Yang Kemudian Yang Terakhir Aw Ala Suratihima Atau Atas Gambaran Mengangkat Hadas Atau Gambaran Menghilangkan Najis Perbuatannya Itu Persis Mengangkat Hadas Persis Mengangkat Menghilangkan Najis Tapi Tidak Sama Sekali Tidak Sama Sekali Kenapa Hadas Najisnya Sudah Terangkat Najisnya Sudah Hilang Apa Itu Seperti Kalau Di Dalam Wuduk Wuduk Sunnah Wuduk Tajdid Kita Sudah Wuduk Punya Wuduk Seperti Sekarang Punya Wuduk Kita Adhan Mahrib Kita Mau Wuduk Lagi Apa Tajdidul Wuduk Memperbaharui Wuduk Laini Tidak Mengangkat Hadas Dia Tapi Dapat Pahala Sunnah Laini Dikatakan Toharro Gambarannya Mengangkat Hadas Tapi Tidak Tidak Mengangkat Hadas Begitu Juga Ketika Kita Membasuk Yang kedua Ketiga Tidak Itu Membasuk Yang kedua Yang ketiga Membasuk Yang kedua Yang Dan yang Ketiga Kita Wuduk Kan Sunnah Dua kali Tiga kali Yang kedua Dan yang ketiga Itu Tidak Mengangkat Hadas Yang kedua Dan yang ketiga Tidak Mengangkat Hadas Yang mengangkat Hadas Yang mana Hanya Basuhan Yang pertama Wajah Basuhan Yang pertama Tangan Basuhan Yang pertama Mengusap Kepala Usapan Yang pertama Membasuk Kaki Juga Basuhan Yang pertama Basuhan Yang kedua Gambarannya Seperti Mengangkat Hadas Tapi Itu Tidak Mengangkat Hadas Tapi Tetap Dikatakan Itu Toharo Yang Keterakhir Ala Surati Izalati Najasa Gambaran Mengangkat Najis Menghilangkan Najis Perbuatan Itu Tidak Menghilangkan Najis Karena Najisnya Sudah Tidak Ada Dia Mensucikan Dibasuh Sekali Setelah Ainun Najasa Dihilangkan Dibasuh Suci Tapi Disunahkan Basuhnya Tiga Kali Disunahkan Membasuh Tiga Kali Yang kedua Yang ketiga Itu Itu Seperti Menghilangkan Najis Tapi Tidak Menghilangkan Najis Karena Najisnya Sudah Hilang Itu Juga Dinamakan Toharo Wallahu